Pernah ngasih kak ngerasain capek, saya sendiri aja nih ya single, belum punya anak, capek banget sekarang saya suka nangisinya di kamar kak Bener, iya kadang ada rasa capek, cuman kan kalo liat pencapaian kita sekarang ini kayak kalo gak diterusin juga kita sayang banget gitu loh Dengan hasil yang seperti ini, kayak rasa capek itu kebayar Saki Ners, setelah tersakiti, Virgie ini jadi lebih memperhatikan diri Penampilannya kini menjadi alat untuk balas dendam atas jiwa yang tersakiti Kita simak kisahnya berikut ini Menanya apa ya? Kan aku liat di instagram kakak, ada fotonya waktu itu gemuk terus cerawatan, aku juga gemuk ya Terus ada cerawatan gitu, tapi sekarang aku heran deh, kenapa sih cantik banget Rahasianya apa sih kak bisa jadi kayak gini kak, aku pengen deh Aku kan be foreign ya kak ya Kayak gini Selalu before Selalu before ya Tadi kan udah diliat di depan tadi Iya kan Jadi selain pake produkku, ya aku juga terapin diet itu tadi Wajib banget sih diet Jangan kayak diet, tiap sorang nyari cek remercom Terus Tama teblak Kalau udah punya anak 4, tetep body ABG dong Anaknya ada 4 Seriusan Gak keliatan loh Kakak diet kuat Tapi kalo saya gak kuat, apa jangan-jangan kakak diet gara-gara dendam sama masa lalu ya Aduh Apakah benar? Salah satu, salah satu penyebab kurus gak itu? Glow up karena balas dendam Wah, kayak gitu dong Positif Positif dong Kita harus lebih cantik Keren Eh masa lalu Menyesalkan kalian Menyesalkan Menyesal Menyesalkan 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 Sang sultan cantik ini Siap-siap tercengang ya Gua duduknya berdiri mulut gua kayak wasit Eba-eba itu tasnya Oh iya Markirin dulu yang bener Oh iya enggak Nah Semobil itu Buat Kak, ngegini 2018 kan masih jadi model waktu itu kan Freelance gitu Freelance Tentunya belum ada dong duit kayak gini Gak kepikiran juga bakalan ada duit kayak gini Tabungan kira-kira waktu itu Waktu cuman dulu ya Aku tuh bisa nabung sekitar 5-10 juta Sebulan? Enggak Yang ditabungan itu aja gitu Total total 10 jutaan? Iya Gak dapet ya rumah meyadai Gak dapet Sopain aja Tapi juga gak dapet Tapi rumah kagak Masih aja kagak dapet Dicuekin dong Cuman gitu dong Ini mah Boking fee Iya iya Gue ngomong-ngomong nih kak Sebenernya tadi dari ujung ke ujung Luas banget nih Total total luasnya berapa kak 383 lah Tanah doang 383 hampir Kalau luas bangunan aku kurang paham Karena ini beli jadi Bukan yang beli Kita ngebangun sendiri Enggak Apa benar Kapidin seperpek itu Masa iya sih Mari kita lihat Kekurangannya Lihat deh Tipi sebesar ini Tipinya nyender Tipi apa cakwe Ini kenapa Ini sebenernya itu ada kakinya Cuman karena ini tuh udah jadi duluan Desain interiurnya udah jadi duluan Baru kita beli TV ini Gak muat kakinya Makanya disenderin aja Terus kalau mau dipasang disini Kan biasanya ngegantung tuh Berikut Mau ngerusak marmernya Karena mahal Oh iya bener ini marmer ya Marmer mahal ini Gak kaya rumah lu rakyat Pasang disini Disini itu bisa di Sepel kayu Sepel kayu Biasanya Jadi yaudah kita senderin aja Tapi ngomong-ngomong tipi sama marmer mahal mana kak? Mahal marmer Tuh Marmer sumeter berapa sih kak yang kaya begini modelnya Gak tau pokoknya Minta marmer yang gini aja Karena ada kaya motif batik-batiknya gitu Oh ini satu set berat sama ini ya? Iya satu set Makanya udah jadi duluan ini Kaya gitu Mahalan marmer Mahalan marmer Makanya jangan di bracket Digantung Masa lu nih nonton marmer Iya nonton marmer Ada nonton Nonton sobat diskun bisa disini Iya makanya Lihat 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 lah Hmm marmer ratusan juta Masih pake antena dalam Hehehe Hehehe Hei Itu bukan antena menang Orang susah Apa? Satelit Yaaah Satelit itu Sati kulit Satelit Kak itu pake antena in dalam kak? Iya memang Karena kan aku jarang nonton tv tuh Jadi mbak-mbaknya kak butuh nonton tv Jadi tiba-tiba udah ada aja disitu Oh yang memasangnya banyak ini Mbak-manyak Mbaknya mau naik ke atas pelafon Pasang antena bambu ketidian pelafonnya Iya betul Susah nyari bambu di kompleksnya Iya Ini tuh satelit ya Satelit ini Satelit bujur bintang disini Bujur bintang? Sejak kabar bujur bintang? Ada Bujur sangkar kali ini Bujur Untuk kursi makannya ini perfect ya Gitu Di meja makan juga banyak makanan Ini sangat perfect shield Mau nyari kesalahan belum rapetnya Cari-cari aja Enggak usah nikat-nikat juga Enggak Mejaannya bagus Marna Hmm? Exclusive Exclusive Gold Gold Brand Ini pakerannya godek gini Godek Itu elastis Elastis Ada lamp sealan gak? Mau ngapain? Oh benerin Oh tukang Tukang Ujungnya tukang saya Mau nukang sih ini Iya Ini kalo di rumah saya lamp sealan dari gini nih Oh benerin Biar gak gerang Oh gitu ya Iya Atau juga gak pernah Gak pernah ngutipin Gak ada cowok di rumah ini loh mas Marna Gak ada cowok Gak ada cowok dong Gak ada cowok dong Gak ada cowok dong Gak ada cowok dong Gak ada cowok ya Sakiners Emang ya pengkhianatan dibalas dengan kesuksesan itu cara yang elegan Dulu yang keluar hanya air mata Sekarang yang keluar harta buat self reward Buset Liat nih guys Mereka menyertai Diskoleksi tas branded milik Sultan Cantik satu ini Hasil self rewardnya Ngeri 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 ng Gini, tapi pasti tau dong harga-harga tas branded ini Aku mau spill fakta tentang tas-tas branded ini Apa tuh? Kita spill harga-harga tas? Bener, kita spill harga-harga tas, belum pernah kalian denger sebelumnya Menarik tuh, seru nih, apaan tuh kak? Nih, contoh nih, Boyan pasti tau nih harga tas kayak gini ini berapa di pasaran Ini e-top kayaknya 300 juta dah? 368 juta Tuh, coba faktor uniknya apaan nih kak? Tau gak kalo di store harganya berapa? Di store itu cuma 180 juta Kok bisa bedanya sampe setengahnya ya? Karena ya memang kan kita belinya gak segampang itu di store itu Harus nunggu dan kita harus spend beberapa barang yang dibeli baru kita bisa dapet Walaupun kita banyak duit juga harus ngantri gitu? Gak bisa, walaupun bawa duit segepok gitu Kok mau beli yang ini warna ini? Gak bakalan ada di store Nah berarti kakak beli ini 180 juta dong kak? Enggak, yang 360 juta Kenapa yang bilang? Iya kenapa itu? Kenapa? Kenapa yang 180? Kenapa yang pengen bilang ini tuh susah dapetnya Jadi harga yang kita keluarin itu memang sepadan dengan dapet tas kayak gini Tas kayak gini kan mahal ya? Seolah-olah gak tersentuh gitu ya Boleh, boleh sentuh, sentuh Boleh kak? Boleh dong Tapi ada diskonnya gak sih tas-tas kayak gini kak? Gak ada Kadang kita Eh bukan gua Gak apa-apa, gak perlu sarung tangan kok Iya Boleh, boleh Lihat ya teman-teman detail kulitnya Jangan kena kuku, baik-baik Kayaknya lebih bagus kulit ini darah kulit saya Harganya berapa ini? Ini 350 Eh, tunggu-tunggu Tadi kalau gak salah harga Hermes Birkin 350 juta Tapi kalian masih inget gak guys? Beberapa waktu lalu Sokin main ke rumah Anita TLB Influencer Medan Beliau juga punya Hermes Birkin Yuk, kita inget lagi berapa sih harga tas itu? Ini waktu yang dibanting ini, ini harganya berapa? Apakah? Ini sekitar setengah, setengah M 500 juta 500, 501 M Dibanting Ini banting di MKA Nah, Kak Anita beli Hermes Birkin 500 juta guys Sementara Virginie 350 juta Satu tas seri yang sama aja harganya bisa jauh gitu ya Kok bisa ya? Jadi Sultan Mah emang bebas deh Yuk, lanjut Kak, ini terakhir sih pertanyaan terakhir nih Kak Nah, kan ada Hermes Kroko ya Yang harganya mahal banget 1, sekian M gitu Yang 3 M-an Himalaya kayak gitu ya Kroko-kroko gitu ya Itu padahal aslinya 500 juta Hah? Seriusan? Bisa setengahnya, Kak? Iya Kok bisa? Buntungnya setengah banget Ya mungkin karena waitingnya lebih lama Terus kita harus spend lebih banyak juga kan Jadi sama aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya